Sebagian orang mengatakan bahwa Allah itu berada di atas langit Sedangkan sebagian ulama berpandangan bahwa Allah itu tidak memiliki tempat Yang menjadi pertanyaan manakah pendapat yang benar dalam masalah ini Jawabannya para ulama ahlu sunnah yang menerangkan akan ketinggian Zat Allah Ta'ala di atas para makhluknya Telah berdalil dengan Al-Quran, sunnah, ijma'ah, akal sehat dan juga naluri Dengan perincian sebagai berikut Pertama dalil dari Al-Quran Ayat-ayat Al-Quran yang memberikan keterangan akan ketinggian Allah Ta'ala di atas para makhluk Sangatlah banyak lagi beragam Terkadang dengan menyebutkan secara tegas akan ketinggian Allah Ta'ala Sesekali membahasakannya dengan kata fauqiyah yang artinya berada di atas Ada juga yang memberitakan tentang turunnya sesuatu dari Allah Atau naiknya sesuatu tersebut kepadanya Dan tidak jarang Allah juga menjelaskan bahwa dirinya berada di atas langit Sebagai contoh Ayat yang menyebutkan secara tegas akan ketinggian Allah Ta'ala Seperti firmannya Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi Quran Surat Al-A'la ayat 1 Dua Ayat yang membahasakan akan ketinggiannya dengan kata fauqiyah Seperti firman Allah Azza wa Jal Dia lah Allah yang maha berkuasa di atas hamba-hambanya Quran Surat Al-An'am ayat 18 Tiga Ayat yang memberitakan turunnya sesuatu dari Allah Ta'ala Seperti firmannya Inna nahnu nazzalna dhikr Sesungguhnya Kamilah yang telah menurunkan Al-Quran Quran Surat Al-Hijr ayat 9 Empat Ayat yang menceritakan tentang naiknya sesuatu kepada Allah Ta'ala Sebagaimana dalam firmannya Ilayhi yasadul kalimu ttayyib wal amalu salihu yarfauh Kepadanya lah akan naik seluruh perkataan yang baik Dan semua amal kebaikan akan diangkat Quran Surat Fatir ayat 10 Lima Ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas langit Seperti firmannya Sudah merasa amankah kalian Bahwa dia yang ada di langit Tidak akan membuat kalian ditelan bumi Quran Surat Al-Mulk ayat 16 Kedua Dalil dari sunnah Terdapat banyak hadith Yang menunjukkan akan ketinggian Allah Di atas para makhluknya Seperti Hadith yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW Mengangkat tangannya ke arah langit pada saat berdoa Sebagaimana telah disebutkan dalam puluhan sabdanya Demikian juga Penjelasan yang ada pada hadith jariah Seorang budak wanita Yang pernah ditanya oleh Nabi SAW Dimana Allah Kemudian Ia menjawab Di atas langit Lalu Rasulullah SAW kembali bertanya Siapa aku? Ia pun menjawab Engkau adalah Rasulullah Lantas Nabi SAW berkata Kepada pemilik budak tersebut Merdekakan budakmu Karena ia adalah wanita yang beriman Hadith riwayat muslim Inilah jawaban dari seorang budak wanita Yang tidak memiliki kekuasaan apapun atas dirinya Hanya saja ia mengenal baik bahwa Rabbnya berada di atas langit Sayangnya Sebagian orang yang bebas Justru malah mengingkari keberadaan Allah di atas langit Dimana mereka mengatakan bahwa Allah tidak di atas Tidak di bawah Tidak di kanan Tidak di kiri Bahkan Mereka menegaskan bahwa Allah itu ada di mana-mana Ketiga Dalil ijma'i Para ulama terdahulu Telah bersepakat bahwa Zat Allah berada di atas langit Dan kesepakatan tersebut Telah dinukil oleh banyak ahli ilmu Di antaranya Oleh Imam Al-Zahabi Dalam kitab beliau Al-Uluw Lil'aliyyil Ghaffar Keempat Dalil logika Seluruh makhluk Yang berakal Telah bersepakat bahwa tinggi Itu merupakan sifat yang sempurna Oleh sebab itu Sudah sewajibnya tinggi menjadi salah satu sifat Allah Azza wa Jal Karena Setiap sifat yang sempurna secara mutlak Itu wajib ditetapkan untuk Allah Jalla Jalalu Kelima Dalil fitrah Dalil ini Merupakan satu perkara yang tak terbantahkan Dan tidak mungkin untuk dipungkiri Karena setiap manusia Memiliki naluri yang terpatri di dalam kalbunya Sehingga Secara spontan Mereka akan meyakini Tentang keberadaan Allah di atas langit Tidak ada bukti yang paling nyata menerangkan akan hal itu Melainkan Tetkala seseorang ditimpa musibah Dimana dia akan bersandar kepada Allah dalam menghadapinya Maka pada saat itu Hatinya pasti tertuju ke arah langit Tidak akan berpaling ke arah manapun Namun Anehnya Orang-orang yang mengingkari akan ketinggian Allah Tidak pernah mengangkatkan tangan mereka Kecuali ke arah langit Ketika berdoa Terima kasih telah menonton!